Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Cimahi bersama dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat di kantor kecamatan Cimahi Utara, kota Cimahi, Selasa Siang. Operasi pasar digelar guna menstabilkan harga bahan pokok jelang perayaan Idul Fitri. Seperti inilah antrian warga saat menyerbu operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah kota Cimahi bersama dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat. Operasi pasar murah tersebut digelar guna menstabilkan harga bahan pokok jelang perayaan Idul Fitri. Operasi pasar murah tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga miskin. Operasi pasar murah tersebut rencananya akan digelar di dua kecamatan lainnya di kota Cimahi. Di operasi pasar murah tersebut disediakan paket sembako sebanyak 6.000 paket. Paket sembako yang dijual terdiri dari tiga komoditas, diantaranya beras premium, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga jauh lebih murah. Di pasar jika diakumulasikan harganya mencapai kisaran Rp136.000, namun di pasar murah tersebut hanya dibanderol dengan harga Rp60.000. Dan sasarannya rumah tangga miskinnya Rp2.054.000. Untuk Cimahi ini Rp6.000. Bagus acara ini. Emang harganya lebih murah? Iya, murah. Pembelan berapa? Murah dari biasanya. Harusnya mungkin 100 lebih, ini cuma 6.000. Warga berharap operasi pasar murah bisa digelar kembali di tahun-tahun depan. Alge Muhammad Gifari, Bandung TV.